Hai smile, come back to my youtube channel Jadi sesuai dengan rikas kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara memutihkan wajah Menghilangkan flag hitam dan bekas-bekas jerawat Hanya dengan menggunakan 3 bahan aja Dan semua bahan yang ini bisa kalian dapetin Di rumah kalian, cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasian yang sendiripun Juga sangat mudah, dan sekaligus Video yang ke hari ini, aku bakalan praktekin Di klut wajah aku secara langsung, berikan Lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasian Dan bagaimana hasilnya Nah masnya udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus sendirin Sampai habis ya, sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian untuk bahan-bahan Dan juga cara pembuatannya, aku bakalan kasih tau Kalian untuk beberapa manfaat dari masker ini Jadi masker ini tuh selain bagus Digunakan untuk memutihkan, menghilangkan flag-flag hitam Dan juga bekas-bekas jerawat Masker aku ini juga sangat bagus digunakan untuk mengajarkan pori-pori Mengangkat salah-salah kulit mati Menyembuhkan jerawat dan juga beruntusan Menghaluskan kulit wajah Bahkan masker ini juga sangat bagus digunakan untuk mengangkat komedio Dan juga menghilangkan mata panda Jadi manfaatnya tuh banyak banget kan Jadi kalian gak bakalan rugi untuk cobain masker aku ini Oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk ketiga bahannya Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Bupuk kopi Nah untuk bubuk kopinya sendiri kan bisa pake merek apa aja Untuk kali ini aku bakalan menggunakan bubuk kopi kapalapi Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Gula dan untuk bahan yang terakhir adalah Kunyit bubuk Nah untuk kunyit bubuknya sendiri kan juga bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakalan menggunakan kunyit bubuk mereknya desaku Harganya sangat murah meriah Aku beli harganya itu cuma seribu rupiah aja Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Cara pembuatannya gampang banget Tinggal dicampurin aja semua bahan tadi Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu Untuk si bubuk kopinya Untuk bubuk kopi ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah untuk bubuk kopi ini bagus banget Untuk mencerahkan, mengecilkan pori-pori Dan juga mengangkat sel-sel kulit mati Oke jika sudah kemudian tinggal kita masukkan juga untuk gula Untuk gulanya ini takarannya juga sama Cukup 1 sendok teh aja Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan Untuk si kunyit bubuknya Kalau kunyit bubuknya ini kita tambahkan Seujung sendok aja Nah untuk kunyit bubuk ini juga sangat bagus digunakan Untuk menyembuhkan jerawat putusan Bahkan bisa digunakan Agar ci wajah kan itu tetap awet muda Yang terakhir tinggal kita tuangkan aja Untuk air Kalau airnya ini kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Jika sudah kemudian langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata Kalau semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kan itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan untuk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah benar-benar bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya Itu pakai kuas masker aja Lebih gampang dan juga gak berantakan Oke Nah saat pertama kali dia aplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Berbenar enak banget Dan untuk masker ini tuh bisa digunakan Untuk semua jenis kulit Jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kombinasi Kering, sensitif, berminyak Sampai yang berjerawat pun bisa pakai Dan untuk masker ini tuh bisa dipakai Untuk kalian yang masih anak-anak Anak sekolah, remaja, hingga tua juga bisa Karena masker ini tuh terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi yang pastinya sangat aman banget untuk kulit wajah kalian Oke ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah kemudian langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergak kelamaan ya guys Stay tuned Jadi ini dia masker aku tuh udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara bubuk kopi Gula dan juga kunyit bubuknya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku tuh langsung kelihatan makin glowing Makin kinclong Makin sehat Makin segar Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku yang semuanya tuh berasa kasar Kering dan juga geratakan banget Sekarang itu jauh lebih halus Lebih lembut Lebih lembab Dan juga sangat kenyal Bener-bener sebagus ini Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi Kalian harus rutin dan juga telaten pakenya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan untuk masker ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Bisa juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak Remaja, dewasa, sampai tua Oke jadi selesai video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian yang mau request Untuk video aku selanjutnya Bisa langsung ajak komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe Pocelaku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax